Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya berjauh stiker teman-teman lama ini tak jumpa ini teman-teman ya ini saya mau melanjutkan pertanyaan-pertanyaan dari komentar di kolom komentar yang kemarin teman-teman ini ada yang bertanya teman-teman gimana caranya menguras selang biar bersih teman-teman setahu saya teman-teman kalau selang ini dikuras itu harus menggunakan itu teman-teman menggunakan cleaning dan cleaning itu sifatnya keras teman-teman di 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 karet itu sifatnya keras teman-teman jadi karet itu bisa apa namanya lembek dia teman-teman nah itu resikonya disitu cuma kalau emang pengen berwursi banget ya harus menggunakan ini cleaning cleaning ini cleaningnya ini cleanernya gak ada merknya ya emang sengaja lepas nah ini khusus spesial dari ini jenis saya xenon ini yang mesin nomor 2 teman-teman yang satu ada di tempat satunya nah ini seperti itu teman-teman harus menggunakan cleaner dan harus juga mengganti ini teman-teman dampernya juga harus diganti biar warna itu hasilnya maksimal gak gak tercampur dengan warna lain teman-teman damper sama damper itu yang kedua ini juga ada pertanyaan dari teman-teman oh bagaimana caranya itu agar tinta yang kuning bisa keluar nah itu caranya di setting teman-teman di setting jadi kalau punya saya ini 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 apa namanya settingannya perbandingannya 15 15% teman-teman jadi kalau yang kuning misalkan kan 100% itu ya 100% untuk yang kuning ini tak setting 95 90 sampai 95 dan yang ini merah sekitar 80 sampai 85 kalau yang biru sama teman-teman ini kalau yang warna biru warna biru itu agak kental ya teman-teman jadi saya sarankan sekitar di angka 75 sampai 82 jadi kita harus menyesuaikan itu kalau enggak itu nanti ada salah satu warna yang kalah teman-teman yang hitam hitam itu cuma entah buat 65 sampai 75 ya misalkan 70 sampai 80 enggak apa-apa sih cuma kalau hitam itu warnanya itu biasanya itu warna hitam itu agak terlalu gelat kalau terlalu banyak itu jadi kita harus benar-benar setting biar hasilnya ini sesuai apa yang kita harapkan teman-teman itu ini mesin saya baru berapa bulan ini sekitar 2 bulan nah ini maaf kemarin masih sibuk urusin mesin yang satunya ini anak saya teman-teman ganji selanjutnya teman-teman isi damper teman-teman kalau isi damper jangan penuh-penuh teman-teman misalkan ini ini hanya sekitar segini separohnya kalau biar itu warna-warna itu bisa gimana ya gak terlalu memaksa head teman-teman ini ini untuk tinta tinta sih bebas teman-teman jika kita masih dapat garansi dari si pihak mesin mending jangan pindah tinta ini saya masih garansi setahun jadi nanti kalau ada apa-apa takutnya si pihak supplier gak mau kalau ketahuan pakai tinta lain saya pun pakai tetap pakai tinta miliknya xenon tetap pakai tinta miliknya xenon seperti itu teman-teman jadi kita harus ini bisa setting setting nya di tetap dimain di komputer kalau disini kita saya hanya menyampaikan apa yang pernah saya sampaikan saja pernah saya alami tetap di dalamnya dikasih itu untuk menjaga agar tidak dikerokoti tikus itu nomor 1 nah itu selanjutnya ini karet ini agar tetap yang utama di mesin ini adalah head jangan sering-sering di clean teman-teman nah itu meskipun pagi jangan di clean dicoba dulu di tes di tes ini tes kalau emang tesnya masih bagus tidak bolong-bolong tidak usah di clean kalau emang nanti di clean itu pun kalau sudah bolong-bolong kalau tidak bolong-bolong tidak perlu di clean teman-teman itu itu tip dari saya yang pernah saya alami biar kita mempunyai head itu awet untuk mesin DX ya lumayan sekarang masih di angka di atas 200an di atas 20 maaf di atas 20an untuk yang ori saya sarankan jangan beli yang bajakan mending yang ori biar kapasitas itu bisa maksimal hasilnya dan juga awet misalkan kita mitasi beda-beda di harga cuma selisih 1 juta 1 juta setengah itu jangan mikir di harga kenapa kalau kita mesin kita berhenti 1 hari atau 2 hari aja karena kita memilih itu ada kondisi rusak atau apa itu berapa cuan yang terbuang seperti itu temen kita mainnya disitu kita main di waktu aja jangan di murahnya harga yang penting kualitas terjamin seperti itu teman-teman nah itu sekedar tip dari saya ada salah kata sekiranya saya minta maaf oke salam printer Indonesia terima kasih Terima kasih.